Beralih ke informasi lain, perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Anak Indonesia Bersatu mendeklarasikan dukungan untuk mantan Menkopol Hukam Tejo Edi Purdianto. Tejo Edi Purdianto bergabung dengan Partai Berkarya Usungan Tomi Selharto Oktober 2017 lalu. Baik Tejo dan pendukungnya kini masih menunggu kepercayaan dari masyarakat. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, nama tokoh bermunculan ke permukaan, salah satunya perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Anak Indonesia Bersatu pada kamis siang mendeklarasikan calon pemimpin nasional masa depan yang mereka nilai baik dan mengantarkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Bertempat di kantor kepengurusan di kota Bandung, mereka mendeklarasikan dukungan bagi mantan Menkopol Hukam Tejo Edi Purdianto. Baik Tejo dan pendukungnya kini masih menunggu kepercayaan dari masyarakat. Dalam acara ini, secara spontan, mereka menginginkan adanya pemimpin masa depan yang mereka harapkan. Mereka menunjuk kami, ya itu hak mereka. Setiap barang-barang punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Untuk itu, ya saya menyampaikan apresiasi untuk ini.